oke mas bro selamat siang selamat berjumpa lagi dengan alikasasi di ciwoldragons channel oke di kesempatan kali ini ada motor vario nih mas bro vario tecno vario tecno yang model lama yang seperti ini mas bro dia nya itu masih karbu ya masih karbu jadi oh udah injeksi udah injeksi mas bro nah di kesempatan kali ini motor injeksi ini vario tecno kok udah injeksi ya bener ya oh cuman list nya doang ah kampret makanya aku agak agak gimana masa vario tecno kok injeksi ya lucu ya cuman list nya doang kalian injeksi ini masih karbu lah kampret ini masih karbu gua terkesimang bro oke mas bro kenapakah dia kenapa sih vario ini bisa nyampe disini karena yang dirasakan pertama itu adalah aki drop mas bro sehingga motor ini menjadi mokok ya anda bisa stater diselah juga susah semacam itu mas bro jadi yang dirasain sama si pemiliknya itu pertama nentutan dan berepet anda jelas kemudian nge drop susah untuk di stater mas bro nah ini udah dari tadi udah di charge juga udah di charge udah agak lama ya dan sekarang kita jajal bareng bareng apakah motornya bisa hidup atau enggak ya mas bro oke mas bro sekala masih hidup coba kita lepas untuk apinya apakah dia masih bisa untuk hidup mas bro nah seperti ini kemudian kita lepas nah seperti ini mas bro kita lepas juga untuk pangcasannya kita sambil gas ya dan ternyata mas bro mati total enggak bisa untuk jalan sendiri ya tanpa menggunakan aki ini berarti motor ini ada sesuatu gejala ataupun kerusakan pada sistem pengecasan mas bro pada sistem pengecasannya ya jadi kita pertama itu adalah cek bagian sepulnya yaitu sepul pengisian ini yang warnanya putih mas bro cara melecek sepulnya itu gimana mas bro cara melecek sepulnya pertama kita hidupin dulu untuk mesinnya mas bro oke sudah hidup kemudian kita lepas untuk soket giproknya mas bro nah seperti ini kemudian kita tester ya nah kita setting di 50 AC volt kita menggunakan ini kabel hijau kita colokin disini kemudian yang pengisian itu warnanya putih mas bro ini nah jadi disini masih menunjukkan normal yaitu 50 adalah sekitar 25 volt mas bro untuk dari sepul ya berarti sepulnya itu masih normal dan kita sekarang adalah memfonis di bagian kiproknya mas bro karena penurutnya keaki itu tidak ada ya oke mas bro kali ini saya menggunakan kiprok dari jubiter mx mas bro yang dimana jubiter mx itu sama dengan rangkaian dari honda vario ini mas bro nanti kalau semua bisa menggunakan jubiter mx nanti dibelikan sama yang kiprok buat vario gitu mas bro ini kita langsung colokkan aja disini nah kemudian kita coba dengan melepas terminalnya apakah dia akan mati ataukah tetap hidup mas bro dengan posisi kiprok dari jubiter mx ini mas bro walaupun dia tanpa aki dia masih bisa hidup mas bro nah semacam ini jadi udah jelas ya walaupun tanpa aki dia itu masih bisa hidup dan masih bisa memproduksi yang namanya arus dc dari kiprok ya mas bro dari sebul menuju ke kiprok kemudian ke cdi dan ke macam-macam parts yang lainnya mas bro jadi yang di vonis ini adalah kiproknya udah ko mas bro nah sekarang kita tinggal mencari aja kiprok peruntukannya mas bro yaitu untuk motor vario ini adalah dari jubiter mx bisa dipasangkan pun bisa ya tapi kurang peruntukannya mas bro dimana soketnya itu berbeda ya soket yang ini yang ini yang gede aja sih kalau yang honda itu kan agak gede sini tengahnya nah kalau Yamaha itu kan chill mas bro oke mas bro aku menggunakan parts dari AHM lumayan mahal ini untuk parts dari AHM AHM original KVB N51 itu harganya adalah sekitar Rp90.000 sampai dengan Rp160.000 an mas bro untuk parts yang model seperti ini ini kalau mitasia ataupun yang biasa itu adalah sekitar Rp25.000 sampai Rp50.000 mas bro saya sedikit gimana gitu kalau ganti AHM tapi kalau buat motor ini supaya lebih awet ya karena ini adalah yang punya warung mas bro jadi gak enak sendiri kalau sama parts yang baru aja diganti tiba-tiba KAO mas bro nah seperti ini mas bro jadi yang bagian tengah itu lebih lebar ya untuk dudukan soket kancingannya itu mas bro jadi langsung club gitu gak kayak Jupiter MX tadi kan ini tempatnya itu sedikit banget mas bro oke kipra kode dipasang kemudian kita uji coba apakah dianya bekerja dengan semestinya mas bro oke kita starter dulu untuk mesinnya nah ini adalah sebagai bukti kalau kiprok tersebut bekerja dengan normal mas bro jadi tanpa aki pun dianya itu masih bisa hidup dia mengandalkan dari kiproknya itu tadi mas bro jadi 10 dari mesin kemudian narik ke kiprok kemudian ke aki dan kemudian ke kontak-kontak dan aksesoris lainnya seperti itu mas bro jadi penyuplai pertama itu adalah kiprok mas bro udah PL sini untuk penyakitnya ya udah standarisasi dari pabrikan seperti ini oke tinggal dipasang aja dan PL untuk kali ini yaitu Vario Techno udah selesai ya mas bro siap kalau dah tinggal dipasang-pasang wis paripurna pokoknya oke thank you mas bro sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir video thanks buat yang udah gabung dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya thanks for all assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax